Tiga kapal perang TNI AL Canggih KRI Lemadang 632, KRI Pulau Rangsang 727, dan KRI Krait 827 gelar latihan di perairan Selat Riau. Tiga kapal perang canggih milik TNI Angkatan Laut, AL, dari unsur Satkat Koharmadai melaksanakan rangkaian serial latihan setingkat L3 di perairan Riau pada Selasa, tanggal 15 Agustus tahun 2023. Tiga kapal perang tersebut adalah KRI Lemadang 632, KRI Pulau Rangsang 727, dan KRI Krait 827 pada operasi Garda INDOS IN23 yang merupakan unsur BKO Guspurla Koharmadai. Rangkaian kegiatan selama latihan di laut, sea pace, adalah komcek, leaving harbour prosedur, minefield transit, air defense exerkise, flag hoist, flash exerkise, taktikal manuvering, damage control exerkise, rush approach, dan break away. Tetap melaksanakan latihan walaupun dalam kegiatan operasi merupakan salah satu cara menjaga profesionalisme dan kesiapan tempur unsur-unsur KRI Satkat Koharmadai. KRI Lemadang 1. Spesifikasi KRI Lemadang 632, KRI Pulau Rangsang 727, dan KRI Krait 827. KRI Lemadang 632 merupakan satu dari empat kapal dari kapal patroli jenis kapal cepat kelas todak milik TNI AL. Bertugas sebagai armada patroli cepat yang beroperasi laut dangkal, dan sebagai kapal perang anti-kapal permukaan. Termasuk dalam kelas todak bersama KRI Lemadang 632, antara lain KRI Todak 631, KRI Hiu 634, dan KRI Layang 805. KRI Lemadang 632 diresmikan sebagai KRI pada tanggal 14 April tahun 2003, bersamaan dengan peresmian KRI Anaconda 868 dan KRI Cobra 867. Prototipe kapal ini dirancang oleh di Slit Bangal pada tahun 2000-an. Guna memenuhi jumlah kapal patroli dalam jumlah besar dan berbiaya murah, kapal ini dibangun dengan konstruksi lambung berbahan fiberglass dan menerapkan desain kapal berteknologi siluman. KRI Lemadang 632 memiliki berat 447 ton dengan dimensi 58,10 meter x 7,62 meter x 2,85 meter. KRI Lemadang 632 ditenagai dua mesin diesel dengan kecepatan 30 knot dan diawaki maksimal 53 personel. KRI Lemadang 632 dipersenjatai dengan berbagai jenis persenjataan untuk mengawal wilayah kedaulatan Republik Indonesia, diantaranya 1 Meriam Bofersak 57 x 70 berkaliber 57 mm dengan kecepatan tembakan 200 revolusi per menit, jangkauan 17 km untuk target permukaan dan udara dengan pemandu tembakan signal LIRO Damage. 2. KRI Pulau Rangsang 727 adalah kapal penyapuran jauh Indonesia, kelas kondor milik TNI AL yang berasal dari Jerman Timur. Kapal-kapal kelas kondor dikenal saling melengkapi dengan kapal-kapal kelas tripartite karena kedua jenis kapal merupakan kapal penyapuran jauh. KRI Pulau Rangsang 727 memiliki dimensi 56,52 m x 7,78 m x 2,46 m dengan bobot 479 ton dengan jarak jelajah 18 knots. KRI Pulau Rangsang 727 mempunyai dua kanon 2M3 berlaras ganda kaliber 25 mm dan SMP, senapan mesin berat kaliber 12,7 m. Sementara itu, KRI Krait 827 kapal patroli yang berkelas PC-40 hasil karya fasarkan TNI AL bersama dengan PT BES Batam. Kapal ini mempunyai ukuran panjang 40 m dan dirancang untuk kecepatan 20 knot. Sebagai mesin pendorong terdapat dua mesin diesel 1250 tenaga kuda. Yang menariknya lagi kapal ini dibangun dari bahan aluminium. KRI Krait 827 memiliki persenjataan elektronik yaitu kanalis, basbar, tranking IP54, indeks protection 54, dan sistem persenjataan mekanik itu terdiri dari 2x12,7 mm, kal 25 twin barrel dengan sistem kontrol 2xC802, spes dan sistem pengaman peluncuran sudah disiapkan. Terima kasih telah menonton! 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 Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!